Di zaman dahulu kala, banyak hewan yang berukuran besar di bumi. Mulai dari era dinosaurus hingga mamut gajah purba, dan hewan lainnya. Hewan-hewan berukuran raksasa itu telah punah dan tergantikan dengan hewan yang berukuran lebih kecil. Namun saat ini, beberapa hewan berukuran raksasa masih ditemukan di perbagai penjuru dunia. Temuan-temuan itu menggembarkan masyarakat karena hewan-hewan itu besarnya beberapa kali lipat dari ukuran normal. Mau tahu apa saja hewan itu, berikut 8 penemuan hewan raksasa yang menggembarkan dunia. 1. Buaya Raksasa Pada Juli 2012, di kota Bunawan, Filipina, ditemukan buaya berukuran raksasa yang tercatat sebagai buaya air laut terbesar di dunia. Buaya yang memiliki panjang 6 meter dengan bobot 1 ton itu sangat ditakuti warga, karena kerap kali memangsa manusia. Hingga akhirnya buaya yang dinamai lolong itu berhasil ditangkap oleh petugas penangkaran buaya, dengan dibantu para warga. Butuh waktu 21 hari untuk menangkap buaya raksasa jantan ini. 2. Babi Raksasa Di sebuah museum di Liaoning, Tiongkok ada seekor babi raksasa yang telah diawetkan. Babi terbesar di dunia ini memiliki berat 900 kg, dengan panjang tubuh mencapai 2,5 meter. Sebelumnya babi ini dipelihara selama 5 tahun oleh Ksu Changjin seorang petani dari Wafangdian, hingga babi ini mati dan dipamerkan di museum. 3. Kura-kura Raksasa Kura-kura raksasa merupakan karakteristik reptil yang ditemukan pada dua kelompok Pulau Tropis, atau Laldabra di Siciles dan Kepulauan Galapagos di Ekuador. Kura-kura ini bisa memiliki berat hingga 300 kg dan dapat tumbuh hingga menjadi 1,3 meter. 4. Ikan Lele Raksasa Alexa Turnes wanita asal Inggris secara tak sengaja berhasil menangkap seekor ikan Lele Raksasa saat berlibur di Spanyol. Saat itu ia sedang menemani sang suami memancing, dia iseng melempar kailnya ke sungai. Tak disangka Alexa mendapat ikan Lele Raksasa seberat 97 kg dengan panjang mencapai 2,55 meter. Ini adalah ikan air tawar terbesar di dunia yang pernah ditangkap. 5. Tikus Raksasa Beberapa ilmuwan dan pembuat film dokumenter Lost Land of the Volcano menemukan tikus raksasa di pedalaman hutan Papua, Indonesia. Tikus berbulu tebal itu mempunyai panjang mencapai 82 cm dengan berat 1,5 kg. Hewan pengerat itu menjadi tikus yang paling besar yang pernah ditemukan di dunia. 6. Kepiting Raksasa Seekor kepiting Raksasa yang dinamai Claudio berhasil ditangkap di lepas Antai Tasmania, Australia oleh seorang nelayan. Kepiting Raksasa dengan berat 6,8 kg dengan lebar 38 cm merupakan kepiting yang 100 kali lebih besar dari kepiting pada umumnya. Claudio sempat dipamerkan di pusat Sea Life Dewi Mowat, Dorset, Inggris. Diperkirakan tubuhnya masih bisa berkembang lagi karena usia Claudio yang masih remaja. 7. Ubur-ubur Raksasa Pada Februari 2014, ubur-ubur Raksasa berdiameter 1,5 meter terdampar di pantai di selatan Hubbard, Tasmania, Australia. Hingga kini, para ilmuwan di Australia sedang berusaha mengklasifikasikan spesies hewan laut itu. Dr. Lisa Angershwin dari Lembaga Riset Pemerintah Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization mengatakan, para ilmuwan sudah menentukan spesies-nya, namun belum diklasifikasikan. Ia mendefinisikan spesimen ubur-ubur itu sebagai hewan yang benar-benar luar biasa. 8. Cumi-cumi Raksasa Seekor cumi-cumi raksasa sepanjang 2 meter dengan bobot 350 kilogram berhasil ditangkap oleh kapal nelayan Rusia. Cumi-cumi raksasa tersebut terjaring di kedalaman 50 meter. Nelayan tersebut terpaksa menyerap cumi-cumi raksasa tersebut ke pinggir pantai karena jaring yang mereka gunakan tidak cukup untuk membungkus seluruh badan cumi-cumi. Sebelumnya cumi-cumi itu sempat menyerang kapal selam milik Organisasi Pembela Lingkungan Hidup pada Oktober 2014 lalu. Nah itulah 8 penemuan hewan raksasa yang menggemparkan dunia, semoga dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!